Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sediakan tujuh sumur pantek yang tersebat di tujuh wilayah yang terdampak kekeringan pada lahan pertanian. Di Kabupaten Bandung pemisah terhitung sudah empat bulan mengalami kekeringan dan beberapa sumber mata air seperti sungai pun mulai menyusut. Meski demikian, Dinas Pertanian menyiasati dengan memberikan bantuan kepada para petani yang terdampak kekeringan. Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mensiasati lahan pertanian yang terdampak krisis air. Untuk mengairi sawah milik para petani yang tersebar di Kabupaten Bandung. Sedikitnya Dinas Pertanian Kabupaten Bandung sudah memberikan bantuan sumur pantek di tujuh wilayah yang tersebar di Kabupaten Bandung. Tercatat di data milik Dinas Pertanian, sawah yang terdampak krisis air ada di wilayah kecamatan Banjaran sebanyak 12 hektare, 5 ringan, 4 sedang, 3 berat, dan 2 pusok. Sudah dilakukan penanganan secara berkala oleh Dinas Pertanian. Menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Yayang Agustian. Pihaknya mengupayakan terus memberikan upaya penyedotan dengan menggunakan selang dan sumber air dari sungai, serta membuat sumur pantek yang mengalami krisis air dan memberikan bantuan pompa air bagi para petani. Penyedotan air dari sungai Citarum itu menggunakan selang sepanjang 800 meter. Jadi selama itu ada sumber air, walaupun jaraknya jauh, kita upayakan maksimal. Kemudian daerah-daerah yang tidak ada sumber air, yang kita misalkan melalui sumber pantek. Kemudian juga kita mengoptimalkan beberapa pompa-pompa yang dari UBJA untuk membantu para petani di daerah-daerah kekeringan. Diharapkan dengan adanya langkah ini, para petani di Kabupaten Bandung yang mempunyai masalah dengan pasokan air untuk mengairi tanamannya bisa terbantu.